Ini warna ini tuh akan menjadi warna yang aman untuk seluruh warna Eh, 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 eh Ente atiku Ente atiku rasa ne, ente Oh, hello guys. Welcome back Di video kali ini, aku pengen bikin look make up yang klasik Jadi, yang warnanya tuh warna netral banget Alisnya juga nggak alis serat Aku lagi suka banget sama look makeup ini Yang penasaran bisa langsung nonton videonya Step pertama Aku sisir dulu alisnya Nah disini aku nggak pake Wax alis guys Aku mau alisnya tuh simple Klasik kembali ke alis jaman dulu Yang hits dan Entah kenapa di daerah aku mulai kembali Hit, nih makeup look kayak gini Ini aku pake Pensil alis dari Ivanbo Aku nggak ngerti yang gold sama yang merah tuh beda atau nggak Kita ayo pedawai sih guys Aku bingkai dulu Jadi kayak tekniknya kembali ke jaman dulu Aku biasanya kalo bikin alis bawahnya gini Mesti tanganku kayak nungging gini loh Jadi kayak lebih rapi Entah kenapa aku rasanya sih gitu Hati kedepan makin Nggak terlalu tegas Menurutku tuh kalo nungging gini tuh kayak lebih Gampang bikinnya Dan jadinya tuh kayak lebih rapi Daripada kita bikinnya gini Kecuali atasnya Kalo atasnya aku tetep Kayak biasa Udah kan? Udah dibingkai Nah perbedaannya kalo dulu aku langsung ngisi pake alis Eh pake alis Pake pensil alis Sekarang aku bedanya Sekarang aku ngisinya pake eyebrow powder Nggak harus eyebrow powder guys Kalian bisa pake eyeshadow Karena toh sama aja Sama-sama akan gampang luntur Sama-sama Nggak awet kalo kena air Dan rasanya juga sama Powder gitu kayak eyeshadow Jadi nggak harus Tapi gandeng duit tuh guys Man-man nggak dimanfaat kira Terus nah ngisinya nih penting banget nih Harus diusok-usok Karena kalo nggak diusok-usok Biasanya tuh ada yang kopong Jadi nggak patut Kenapa aku memilih eyebrow powder? Kenapa nggak memilih pake pensil alis? Karena suwi Kalo pake pensil alis lama Kalo pake eyebrow powder tuh kayak Lebih cepet ratanya gitu loh Kecuali makeupnya Untuk makeup siraman Gitu kalian bisa pake pensil alis Atau Fomet Nih ini di daerahku Di Jogja ya Klien-klien tuh udah mulai Requestnya tuh alisnya tuh alis Klasik kayak gini Udah mulai kayak berkurang gitu loh Yang mau dibikin alis serat Dan entah kenapa aku juga mulai Kangen gitu loh Kayak mulai Seneng lagi ngeliat alis yang klasik kayak gini Kayak lebih Sederhana Lebih natural Lebih yang nggak Dibuat-buat banget gitu loh Ya biasalah ya Namanya juga Trend itu tuh mesti akan kembali ke Zaman dulu lagi Kalo alis serat kan bedanya kayak Satu-satu gini kan guys Nah kalo alis klasik ya Diblok Jadi yang penting Nggak boleh ada yang kopong Semakin ke depan Makin nggak usah ngambil lagi Kayak Sisa-sisanya aja Jangan lupa Selalu dibersihkan Namanya juga Ebro powder Pasti akan Goger Nah kalo udah guys Biasanya aku pake brush Yang Ya pokoknya brush Biasanya brush Bersih aja Buat ngeblurin depannya Ini Tadi bekas buat Bedakin Bawah mata Kayak gitu-gitu loh Jadi Ngeblurnya tuh makin Halus Sudah kan guys Tinggal Disisir Pake Apa jendengnya Ini yuk Maskara alis Apa ya jendengnya Lali guys Cuma buat ngerapiin Ininya Kuih-kuihnya tuh Biar rapi aja Ini dari Novo ya guys Dan ini udah Langkah banget Dicari Aku suka sama Shirt yang Nomor Dua Dulu aku beli Cuma Rp30.000 guys Dan sekarang Aduh Dan sekarang Harganya udah Rp150.000 ke atas Dan langkah Banget yang Shirt nomor Dua tuh Tapi sekarang aku belum menemukan Barang kali temen-temen Ada yang menemukan Bisa pasti tau aku ya guys Lanjut Guys Ke Bagian Nah ini dia nih Per eyeshadow Tadi aku pake dari Morphe Palette Ini yang 35F Aku pake Warna Ini Untuk Transisinya Nah ini pertama Gak pake eyeshadow base dulu guys Ini warna ini tuh Akan Menjadi warna yang Aman Untuk Seluruh Warna Seluruh Heee Heee Nah Sudah kan Terus ngeblendnya Pake warna yang sampingnya Yang lebih muda Seperti warna ini Terus aku mau ngeblend Pake warna yang ini Terus aku pake Eyeshadow palette-nya Dari Makeover yang ini Aku ambil warna Gelapnya Untuk sudut mapan Diblendnya Pake warna yang tadi Yang buat transisi Tadi loh guys Terus pake eyeshadow base Dari Bializi Parah Aku ngerti ini Shet apa guys Yang pasti Ini yang terang Terus pake brush Kita blend Aku misalnya Aku set pake Eyeshadownya Single dari Estee Lauder Yang pure color Envy 10 Nomor 10 Nomor 10 Lanjut nih Aku punya Eyeshadow glitter Yang Wuuuh Tadah Dari Muak Ini yang Kameh Dan ini cakep banget Kalo buat Merem Buat Merem Buat Aku ngasih efek Shine 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 Sementara Pake eyeliner Pencil dari Wardah Instaperfect Masih seti ya guys Tahan Aku pake Dari Bulu Mata Heat Yang HD 43 Yang HD 43 Jadi ini udah aku lem Terus bagian matanya Juga udah aku lem Kepasin bentar Kalau udah setengah kering Baru kita pasang Jadi jangan kondisi Masih basah ya Jadi masanya Sambil diangkat Gini Kalau udah kita dorong Sambil diangkat Jadi ditampilnya sama Matanya Sambil Kelopak mata Terus belakangnya kita turun-turunin Tetap mulai Jadi depan sama belakang kita turun yang gini Terus kita satuin bulu mata asli sama bulu mata palsunya Disini sih aku gerak cepet Jadi mumpung lemnya belum kering Langsung aku satu-satuin Jadi biar enak gitu loh guys Nggak gedebel-gedebel banget loh Karena kalau udah kering kan kadang suka Lengket-lengket Terus ngangkat bulu matanya Jangan lupa selalu disisir pake sisir kutu Nggak deng Sisir belu mata Guys The realnya ini aku sangat buru-buru makeupnya Karena sudah waktunya Ini mau pemotretan guys Sudah ditunggu fotografernya Jadi kalau gerakanku Makci babut ya mohon maaf Makci babut Kalau kita kemburungsung mohon maaf ya Begitulah adanya Oke Ini aku nggak pake belu mata bawah Jadi aku pake mascara aja Yah mascara mah umum ya My boy Jadi belakang ini udah pada kemburungsung guys Kita juga harus kemburungsung Lihat atasnya nih Oh iya guys aku lupa masukin Jadi bawah mata juga pake glitter yang tadi tuh Yang dari muak Lanjut ke blush on ya Blush onnya pake dari SK Yang Honolulu Seperti biasa Super chanquan Contournya masih pake Maybelline Sudah kita rapikan pake Bedak yang tadi dipake Elekternya Yah biasa Masih pake punya Dior Nah disini ada bekas jerawatnya Jadi nggak aku kasih highlighter ya guys Lipsticknya aku pake Maybelline Guys karena warnanya terlalu orange Jadi aku campur Tapi ini juga lipstick yang udah aku campur Sorry guys Jadi tidak pure Maybelline precedes aku ali bisa pernah never sampai 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 sampaiكم Terima kasih telah menonton!